Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua cangcingnya ababe yang ada di tanah Jakarta dan setelahnya juga yang ada di seluruh Indonesia Baik itu Indonesia bagian barat, tengah sampai timur Di video kali ini saya mau mereview ya Saya mau mereview produk baru dari Suzuki Yaitu Suzuki XL7 yang ada di belakang Nah ini produk baru dari Suzuki namanya XL7 Sama banyak nih yang bilang Suzuki XL7 ini R3 Cross Padahal mah beda jauh Walau sepintas mirip tapi ini XL7 ini atau XL7 ini memang dikiptakan produk baru dari Suzuki Di video kali ini saya mau kasih tahu nih perbedaannya Suzuki XL7 dengan yang di samping nih Nah Suzuki R3 tipe sport Jadi sebelum ayah mau lanjutin review video ayah selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe channel bariki berinfo Kita mulai dari XL7 tipe beta ini ya Jadi tampak depannya grill kelihatan mewah dan terlihat maco nih dengan lampu yang besar HID ada DRL proyektornya Ada DRL proyektornya itu warna putih Nah kita lanjut ke R3 tampak depannya Nah kita lanjut ke R3 tampak depannya Kalo customer yang mau memilih mobil R3 ini Dengan desain yang sporty ya pilihannya di all new R3 tipe sport Lampu LED ya Jadi bedanya kalo di XL7 itu HID Disini LED proyektor Sama-sama terang ya Cuman dari desainnya kan bisa kita lihat tuh Untuk lampu fog lampnya dibawah Untuk lampu fog lampnya dibawah Ada garnish dibagian body kitnya Terlihat sporty Untuk all new R3 tipe sport Disini temen temen bisa lihat ya Grillnya beda tuh Dia kan Chrome nya menyamping ke bawah Kalo di XL7 Di tengah-tengah Nah bahannya ringnya 15 Nah kita ke bagian Bahannya ya Suduki XL7 Jadi bahannya ini ring 16 ya Itu gede Kayak di kelihatannya tuh Di mobil bergaya Sport banget sama crossover Atau tampak sampingnya tuh Tampak samping juga Handle udah chrome tipe beta Nih ada Inteljen key juga ya Tinggal pencet Buka ada tuh pintu Nah tuh bagian atas juga ada roof rail Jadi menambah kesan sporty Untuk mobil Suzuki XL7 nih Lihat dari tampak sampingnya ya Untuk posisi pengisian bensin ada tuh Disitu Sebelah kiri Nah jadi bedanya nih tampak sampingnya nih Nah kita lanjut ke bagian belakang Suzuki XL7 tipe beta Tuh Mata kucingnya ada di bawah tuh tegak lurus Jadi kesannya tuh mewah banget ini mobil Kayak bergaya sport banget Ciri khas mobil Crossover Tuh sensor parkir ada dua titik Jadi buat mundur Kalau ada benda di belakang tuh bisa bunyi Titit titit Jadi tuh agak nabrak benda di belakangnya Under protector juga tampak besar Terlihat gagah Sensor parkirnya tuh Nanyok titit Ke bagian dalamnya Nah Buat bagasi juga gede banget Kita lihat baris kedua Sampai baris ketiganya Nau Nampang banget kan ya Jadi kalau Buat jalan sampai keluarga tuh Tujuh orang dewasa duduk nyaman banget nih Sampai baris ketiga Seatbelt juga ada Jadi aman dah sampai di belakang Tuh Headrest nya ada dua Oh biji Tuh posisi belakangnya Naruh copper juga enak banget Gapan lagi nih ya Di bawah Di bawah tuh ada buat tambahan bagasi tuh Buat taruh barang Jadi Nyampe ke dalam Disitu tuh Tuh ada dua Nah Untuk toolkitnya ada di sebelah Sini nih Dongkrak sama toolkitnya Buat Buat Buka ban serep nya tuh Ada kan Ini buka ban serep Ada di bawah tuh Tinggal di Buka murnya Sebelah sini tuh Ada Jadi Ini Bagian belakangnya SOS 7 Tipe beta Nyo kita lihat kolongnya Kayak gimana Tuh Ban serep nya keliatan kan Jadi kalau mau nurun ban serep Itu Bautnya ada di dalam Turunin pelan-pelan Jangan sampai full Baru kita tarik tuh Ban serep nya Untuk di bagian bawah Bedanya apa sih XL7 Ini I review Di tipe beta Tipe tengahnya Jadi kalau mau tahu Untuk XL7 ini Tipe yang tengah Tipe beta namanya Jangan kita masuk ya Bedanya apa sih Sudah 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 lessly R3 sport Untuk bagian dalam Suzuki XL7 Tipe beta Sudah Series Saya Sudah perbedaan antara 3 sport ame XL7 produk terbaru dari Suzuki dilihat dari sini ya udah ada audio switch control terus mati disini menerima telepon juga enak nih jadi nggak perlu ke head unit lagi kalau lagi berkendara bisa langsung angkat telepon disini tuh bluetooth juga ada AC juga udah otomatis Hazard disini terus untuk audio head unitnya nih ya sudah floating yang kebetulan yang manual 5 per kecepatan tuh udah ada konsol boxnya konsol box ada terus apa lagi yang ada nih udah buatnya jahpe ada wuhh tipe tengah aja itu udah engine start stop jadi tinggal tekan aja tuh buat nyalain mesin lapang banget ya bagian depannya nih buat naro tisu boneka atau kebutuhan yang lain nih yang beli mobil jadi emang enak banget nih mobil untuk XL7 ada panci di atas nih tuh nih pengguna mobil untuk anak-anak jangan ditaruh depan kalau anak-anak taruhnya di tengah ada Sofik ada airbag nya airbag juga harus dipakai nih kalau nggak dipakai airbag agak ngembang ini tipe beta ya tipe beta tuh belum ada kamera di sini ini spion ini ada kaca ngembangnya untuk tipe beta tujuh ke XL7 AC juga agak banget tuh kan main dah nih buat tebaran ntar pulang kampung atau jalan-jalan pas banget nih beli mobil XL7 tipe beta jadi ada tiga tipe ya tipe Zeta yang udah saya review di YouTube Barikip Rimpo terus ini tipe tengahnya tipe beta sekalian dah saya review ya tuh tipe beta yang tipe tengah udah ada nih ini engine start stopnya terus AC juga sudah otomatis terus juga eh sudah digital nih maksudnya nih masih nih terus sudah tipe juga editnya loading ini manualnya nih sudah ada konsolboknya jadi bisa ngelipat sendiri nih spionnya kalau lagi jalan-jalan sempit itu berguna banget tuh apalagi kalau papasan nama mobil yang di depan atau di belakang jadi bisa langsung karena jenis ngelipat ini tuh waduh tinggi lampu juga bisa diatur disini tuh enggak ya enggak beli aja dan nih belinya ke saya kembali ke nomor HP 0858 8346 744 jadi ini tipe tengahnya ini bagian dashboard tipe bagian tengah baris kedua nih baris keduanya tipe beta tipe beta ada aslinya juga ada tuh double blower karena enak banget ini kalau dibeli mah keluarga bisa duduk tiga orang tuh depannya tuh lebih jelas banget mewah banget kan ya tuh AC juga sudah ada AC double blower nah nih 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 buat ngejar HP tuh USB portnya jadi di sini tinggal colokin top di sini bisa ngejar HP bisa dua tergantung USB portnya tuh ada berasa colokan USB nya enak banget nih jangan-jangan keluarga depan ada di tengah ada sebagian nanti ketik ke belakang kita lihat ada agak ada biar enak oke ke bagian belakang cara lipatnya seperti ini ya lipat langkuk untuk lipat untuk baris kedua jadi baris kedua ini bisa di lipat kita lihat di belakangnya tuh tipe beta tipe beta tipe juga udah ada udah seimportnya jadi buat ngejar HP di baris ketiga juga ada setelah juga ada sampai baris ketiga headdress juga ada nah saya lagi duduk di baris ketiga ya tinggi saya tuh kurang lebih 165 an berat badan ini mah jangan ditanya dah ya gede dah pokoknya nah itu duduk baris ketiga enak banget ya dari jarak bengkul saya ke baris ketiga tuh lumayan lapang jadi enak banget ini mobil legah dah tiba-tiba baris ketiga kita kan biasanya kan duduk nyampe begini-begini tuh pagi enak banget itu kalau perjalanan jauh tapi kalau ini sujuke SL7 memberikan kenyamanan sampai baris ketiga jadi cup holder juga ada tuh cup holdernya baris ini bisa gak nih sampai wah bisa bisa nyampe miringnya jadi gak tegak banget oke ini review mobil sujuke SL7 tipe beta jadi kita mau kasih tahu nih bedanya apa sih sujuke SL7 tipe beta sama sujuke R3 nah bedanya sama sujuke R3 sport untuk tampilan takannya ya ini ada yang dudikinnya juga juga seribar sama sujuke SL7 jadi tampilan tetap untuk sensor parkir juga sama seperti SL7 ada dua disini ada tulisan sujuke sportnya jadi untuk membuat informasi kalau ini tipe sport yang lebih sujuke sport juga ada juga untuk tampilan takannya ya kita lihat bagian dalamnya juga sama gak sama sujuke SL7 nah ini untuk bagian belakang all new sujuke R3 tipe sport kurang lebih hampir sama ya tapi disini terlihatnya memang sedikit besar yang SL7 ya nanti kita coba duduk di belakang nih zip, gede juga ada sampai baris ke 3 headdress ada dua bagasinya ban serepnya juga ada di bawah gani ban serepnya nih kalau untuk cara nurunin ban serep itu disini ada baut nah ini ada baut disini tinggal dibuka bautnya itu putar setengah aja bautnya jangan sampai full banget baru nanti bahan serep akan turun donkrak posisi sama seperti XL7 habis ini kita lihat bagian interior depannya nah ini interior bagian depan Sudoki R3 tipe sporty kita masuk ke dalam apa sih yang bikin juga XL7 ame Sudoki R3 tipe sport ada oh ini nih setirnya setir beda ya tadi udah saya jelasin di XL7 ini seperti wooden panel kalau R3 sport jadi kalau mau lebih elegan atau lebih sporty ya mungkin R3 tipe sport ini pilihan buat keluarga Indonesia juga ini tampilan seperti wooden panel ya kalau yang tadi itu kan agak sedikit gelap ini agak terang untuk wooden panelnya head unit sama floating juga hazard posisinya juga sama di sini terus ini kebetulan transmisi otomatis nah ini console box nggak ada kosong ya di sini kosong kalau di Suzuki XL7 yang di sana saya review itu ada console box di sini nih jadi buat senderan transmisi otomatiknya sama ya sama seperti XL7 yang tadi sudah saya jelaskan kelima telepon YouTube terus juga mode-nya juga ada jadi ya mungkin mirip hampir sama cuma memang beda di sana XL7 bergaya crossover di sini lebih ke elegan sporty ya mobil dari keluarganya dari atas juga jadi cangcingnya babi yang mau beli mobil nih buat jalan-jalan habis lebaran atau belum lebaran ya enak juga yang mau pilih XL7 ataupun Suzuki R3 sama-sama keren ya sama-sama jadi tinggal kebutuhan aja gayanya mau yang seperti apa mau yang Crossover yang demennya gagah mobilnya gede ada XL7 kalau mobil yang lebih elegan lebih sporty ada Suzuki R3 seperti sport ini kalau ini cepet kita lihat ya bagian tengahnya kurang lebih hampir sama ya emres juga ada di tengah sama jadi nggak terlalu panjang saya jelasin R3 karena memang banyak ya itu hanya bedanya dari tampak dalam hampir sama terus juga nyalakan mesinnya juga sudah tinggal tekan aja nih engine start-stopnya jadi kita bagian ke tengah aja jadi apa sih bedanya XL7 sama Suzuki R3 tipe sport untuk bagian tengahnya itu ini kita ada di baris kedua itu sama juga ada USB port buat nyerger jadi buat keluarga bisa nyerger juga di baris kedua di baris kedua itu sama tapi berbeda ini tampil yang berbeda ini tampil yang belakangnya sudah ada kapalder sama di baris kedua ini untuk posisi cahit locknya ada di sini ya jadi posisi cahit lock untuk amanan tambahan dimana anak-anak biasanya duduk di bawah itu bisa terjaga keamanannya karena tuh nggak bisa dibuka dari dalam hanya bisa dibuka dari luar ini fungsi cahit lock seperti ini ya jadi untuk orang tua juga kalau bawa anak-anak perhatikan posisi cahit lock di sini jadi banyak nih customer-customer yang bilangnya mobilnya tuh nggak bisa dibuka padahal ini nya sedang lock cara untuk anaknya seperti ini nah ini posisi cahit lock ini sudah smart fee juga ya ini tinggal tekan jadi langsung bisa kebuka tanpa harus pakai anak kunci kunci cukup taruh di kantong itu bisa langsung bedanya XL7 sama Suzuki All New R3 ini ada di spoiler ya XL7 tipe beta itu belum ada spoiler kalau di Suzuki R3 tipe sport ini sudah ada spoiler mungkin itu aja perbedaan Suzuki R3 dan suzuki XL7 jadi pilihan tergantung customer semua mau yang bergaya crossover kita sediakan suzuki yaitu suzuki XL7 ataupun yang mau lebih elegan kita ada suzuki R3 jadi untuk customer yang mau memesan mobil ini bisa langsung menghubungi bariki ke 0858 8340 6744 saya sedang ada di diri saya tempat bekerja jadi semua tergantung anda mau yang mana terima kasih sudah menonton video ini salam berinfo selamat menikmati